Bum kurang gimana lagi Yo guys jadi kita sudah readin game nya ya dan di video kali ini Bisa gitu cu langsung lock kepala loh apakah ytk daping nge-cheat guys ya Apakah aku nge-cheat Dari kemarin banyaknya komen tuh Bang V nge-cheat lu ya nge-cheat ayam putih tuh Mana ada nge-cheat ayam putih gitu cu Jadi intinya di video kali ini ya kita bakalan review sensitivitas untuk semua senjata Ini real semua senjata ya di shotgun SMG sama AR bahkan marksman juga auto headshot guys Contohnya ini kita langsung aja tabrak tabrak masuk Ini kalo aku gak aim putih dikira rege nanti Eh ada step Di bawah di bawah guys Ini aim putih nih Tutor aim putih deh Langsung putih Gak langsung pecah guys ya Kalo itu sengaja Ben gak disangka rege bang Bener kemarin disangka rege terus aku Bang pi bang pi lu rege ya Mana ada rege co Rege mana yang pake drag shoot Mana yang perang disini tadi ya Lah Oh di atas Gila Segitunya kah pengen nge-kill kada api bang Ada lagi Ada step Di kanan ya Satu Ada lagi disini juga Cah kode Headshot trapper ya guys ya Sensinya emang tarik dikit auto headshot ya buat AR ya Khusus AR ini nge-drug shootnya pelan aja kalian Santai Itu di atas di depan ada Aku sengaja gak Sengaja gak majuin guys aku mau testing scoopnya ya Kurang licin dikit rupanya Bebas bebas Pecah tuh Udah pecah gak mati dong Ngalanya kita kabur kesini ya Tuh ada musuh depan tuh Ih dih Dia pake homer lagi Ketawan bang Ketawan Gak bisa gak bisa Wih dih 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 Apa itu tadi cu Oke di kanan Weh sama-sama nunggu Tapi Sama-sama jago aimnya juga bang Untung menang aku ya Hoki guys Kalo ini tadi hoki ya Sama-sama nunggu lho Dia main analog aku main analog guys Buat kalian yang kesusahan buat headshot itu juga tips tuh Biarkan lebih gampang aimnya tuh naik dan akurasinya bagus kalian bisa main analog guys Di airdrop sini nih Tetep leng kiri Karena kalo kanan Kalah zoning Wih dih Boleh juga bang refleks Jago cuy Jago cuy Sumpah Jago cuy Real Real cuy Wah gak bisa gak bisa gak bisa sabar Sabar ya dik ya Aku mikir keras co Mati kok Itulah kalo udah Posisi kayak gitu guys ya Kalo posisinya lagi mendebarkan kayak gitu Jangan panik dan Pokoknya jangan maju Terlalu Barbar gitu Padahal glow wall dia udah on point banget Glow wall udah on point Udah fast respon Tapi sayangnya dia Ini guys ya Terlalu buru-buru guys Aduh ini Musuh-musuh kalo main jump segini jago semua anjir Kenapa aku lagi kesini ya Baru kepikiran co Untung dia trailim Ada lagi diatas Diatas kupas anjir Anjay Udah lah kita cari buyah aja guys Kita cari buyah aja ya Aku belum testing shotgun ngomong-ngomong Nah one on one Bisa nih Aku testing shotgun buat one shot one kill ya Ambil posisi dulu guys Mode jongkok dulu guys Buyah ini soalnya Udah ku jamin Nah itu dia musuhnya keliatan Weh sekarang kali cocok Cocok guys Cocok ya guys ya Boom Kurang gimana lagi guys Kurang kayak mana lagi sensinya SMG oke AR oke Shotgun apalagi Waduh kalian Wajib cobain sih Walaupun gila cuman kill 9 nih guys ya Karena ngendok Ini sensinya Bukannya Bukannya pelan-pelan temen-temen Karena Ternyata tadi gak 8 menit Jadi band lama nih Nah untuk snipernya gak usah tinggi-tinggi Di 63 aja Terus 4 kali scoopnya Di 144 guys ya Nih apa dah 136 Nah kalau 136 kurang licin Bisa kalian naikin ke 144 2 kali scoopnya tuh di angka 149 Terus RDS atau red dot 6 tuh di angka 185 Licin nih guys Lihat sekeliling jangan terlalu licin Jangan 200 pas Bisa diturunin ke 193 Atau ke 191 Nah untuk 2 kali scoop ini kalau kelicinan bisa turunin dikit ke angka 142 guys Intinya 2 kali scoop sama 4 kali scoop kalian bisa menyesuaikan Biarin di semua HP Presisi bidik wajib default Tombol tembak kiri wajib selalu Terus tahan untuk scoop itu on Quick weapon switchnya on Yang lainnya bebas menyesuaikan Aku udah pernah bikin tutorialnya Yang nonton 1 juta orang juga guys Kalian bisa tes Nah untuk disini aku pakai filter yang terang Terus fps wajib tinggi ya Nah sekarang kita bahas set Androidnya guys Aku pakai set Android ya Karena biarin bisa balance di Beberapa senjata Terutama buat pasang glow wall kelincahan Disini aku pakai laju penegaran 60Hz Atau frame rate 60Hz Terus disini settingan jendela kita lihat di opsi deployer aja lah ya Opsi deployer kalian bisa seret ke bawah Cari level logging ukuran buffer pencatat lock Itu di angka 256k Driver system Kalau HP kalian game HP gaming pakai driver game Kalau nggak ada pakai driver system Kalau aku pakai driver system guys Emang ROG guys tapi HP kentang ya Skala transisi 0,5 DPI nya itu sebenernya di 586 Tapi nggak bisa Bisa di 587 guys Jadi Yaudah nggak apa-apa Selisih sebiji doang guys Tetap balik ke 587 Kalau di HP ku Paling bagus di 586 Soalnya sensinya aku dapat di tiktok Paksa 4x MSAA tuh hidup Kalau pas main game aja Pas udah selesai main game Langsung matiin lagi guys Jangan lupa Kita langsung cobain lagi ya Buat ngebantai musuh-musuh yang ada Ini aku kasih tambahan gameplay Karena biar 8 menit temen-temen Disini aku nggak isi suara guys Aku nggak rekam suara ya Jadi disini aku ngedubbing aja ya Nah di gameplay tambahan ini Seperti yang kalian lihat Ngelawan musuh double factor pun Kita bantai guys ya Simple itu guys Untuk cara ngedrug shootnya Kalau shotgun itu bawah atas Bisa mungkin Nah kalau pakai AR Itu enak banget sih Drag aja jadi dikit Kalau pakai marksman kayak AC-80 Lurus ya ngedrug shootnya ya Disini aku kesandwich temen-temen Aku langsung inisiatif Buat ambil musuh yang sebelah sini aja Karena aku percaya diri Dengan aimku yang Merah merona guys Nah seperti itu ya Jadi kalau kalian Main app-app juga Dilihat sekitar dan positioning kalian Biar nggak mudah mati guys Siapa disini yang gampang mati Pas lagi battle to fire Pas lagi adu aim Nanti kita bahas ya guys ya Kita bikin pembahasan Karena sekarang aku lagi rajin Buat bikin konten tutorial tip-tip Kayak dulu lagi guys Karena biar nggak bosen sensi terus Jadi nanti sensinya mungkin Agak berkurang dikit Terus nanti aku bakalan bikin konten Reaction juga temen-temen Oke kayaknya sekian aja untuk videonya lah ya Kalian bisa lihat aku disini Ngekill musuh yang Di depan aku ini Kalau kalian nggak sanggup jarak jauh Atau jarak jauhnya kalian kurang pd Kalian bisa deketin Terus kalian bantai pake Positioning yang kalian kuasai Kayak aku tuh paling suka jarak menengah Nah pas musuhnya ambil jarak menengah Kayak gini Sama dengan dia masuk ke dalam kematiannya guys Langsung aja kado aim Oke sekian aja untuk videonya ya Semoga membantu kalian Bye bye